Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu, salam sehat, salam sejahtera dan salam bahagia selalu tentunya Buat sahabat dan rekan-rekan dimanapun saja berada Pada kesempatan kali ini MLEBet sengaja akan berbagi sedikit tip Menghadapi bagaimana caranya agar burung yang ada di peternakan Ataupun penangkaran kita mengalami hambatan Tidak bertelur karena disebabkan oleh sesuatu hal Untuk itu mari sahabat kita lihat bagaimana penjelasannya Serta tipnya agar burung dapat produk kembali secara normal Sahabat MLEBet yang berbahagia Baiklah kita tupas saja langsung mengapa burung yang ada di penangkaran atau di peternakan kita Untuk sementara mengalami hambatan yaitu tidak bertelur Atau sementara tidak produksi Ini disebabkan oleh beberapa hal Hal yang pertama yaitu disebabkan karena adanya perubahan cuaca Yang begitu drastis atau ekstrim sehingga burung untuk napsumakannya menjadi berkurang Dan tidak begitu aktif Kemudian yang kedua adalah diakibatkan karena adanya proses alami ya sahabat Proses alami yaitu mabung Mabung ini artinya adalah pergantian dulu ya sahabat Biasanya seperti itu untuk itu bagaimana cara untuk menghadapi agar kendala ini dapat teratasi Yang pertama ya sahabat setelah kita lakukan beberapa kali pengamatan dan berdasarkan pengalaman Hal ini disebabkan karena satu kebersihan kandang kurang ya sahabat Kebersihan kandang kurang terutama kotoran daripada burung itu yang ada di tempat penangkarannya Kemudian yang kedua diakibatkan karena tadi disebutkan adanya perubahan cuaca yang terkadang tepat Terkadang kurung hujan, terkadang juga panas, begitu juga dengan ugaranya Terkadang cukup terasa dingin, juga terkadang cukup terasa panas Sehingga hal ini tentunya dapat berpengaruh pada burung yang ada di peternakan kita Juga karena suatu proses alami Proses alami ini artinya burung dalam suatu masa periode tertentu mengalami proses mabung Mabung ini artinya adalah proses penggantian bulu Yaitu khususnya adalah bulu pada bagian sayap utama adalah bulu-bulu yang utama Dan hal ini adalah hal yang alami dan wajar seperti biasanya ya sahabat Dan hal ini juga biasanya terjadi di setiap satu tahun sekali atau mungkin juga dua tahun sekali Pasti burung ini mengalami hambatan terkait dengan pergantian bulu Dan ketika terjadi pergantian bulu alias mabungnya Maka untuk sementara tidak bertelur ya sahabat Itu sudah biasa tidak bertelur ataupun tidak produk Dan ini juga tergantung daripada kesehatan burung serta kebersihan daripada kandang Bisa saja hal ini mengakan waktu kurang lebih paling cepat satu atau dua bulan Bahkan sampai ke tiga bulan Jika kita tidak melakukan perawatan Seperti itu ya sahabat Bila di peternakan kita mengalami hambatan semacam itu Tentunya ada tip khusus ataupun trik Bagaimana caranya agar proses off atau tidak produk ini diupayakan untuk cepat kembali normal Cara yang pertama tadi sudah disebutkan adalah kita melakukan pembersihan Artinya sangkar-sangkar yang ada di tempat penangkaran kita Kita bersihkan kembali agar burung menjadi lebih sehat Utamanya karena dari kotoran burung itu juga dapat menimbulkan beberapa kuman Khususnya adalah seperti jentik-jentik Walaupun tidak banyak hal ini tentunya juga dapat mengganggu Kemudian yang kedua setelah kita lakukan pembersihan pada setiap kandang Kita berikan istilahnya susuan ya sahabat Artinya susuan agar burung dapat terpancing kembali Untuk segera bertelur lagi Segera dirahir lagi baik yang pejantan maupun yang bertinanya Nah susuannya kita letakkan seperti ini ya sahabat Kita letakkan seperti ini Kalau memang misalnya burung yang ada di tempat penangkaran kita itu semuanya adalah indukan Maka kita tidak usah ragu lagi berikan saja untuk susuan semacam ini Ada pun susuan yang biasa kita gunakan di tempat penangkaran MNB-nya Biasanya kita menggunakan daun cemara ya sahabat Daun cemara atau daun vinesnya Dan ini sudah tersedia di tempat penjualan makanan burung Atau mungkin kalau di daerah kita sudah banyak pohon cemara Sehususnya di pantai atau di dataran tinggi Maka kita tinggal mengambil saja untuk memberikan Untuk diberikan ke tempat penangkaran burung Dan memang sebenarnya sudah ada di setiap susuannya itu ya sahabat Ya seperti ini misalnya Alhamdulillah ini sudah mulai merame lagi setelah kita lakukan teknik-teknik Atau tip yang tadi kita sebutkan Ya ini ya sahabat Ini kita memang tidak cari ya sahabat Karena waktu dan kesempatan kita cukup ada kegiatan harian Sehingga kita mengambil cara yang tercepat adalah dengan beli ya sahabat Dengan beli ini Seperti ini bujitnya ya sahabat Ini ada tulisannya Yaitu susu cemara Ya susu cemara Kita gunakan seperti ini Hebat Ini sudah bentuknya sudah seperti ini Kemudian kita berikan ya sahabat Kurang lebih kurangnya yang sebanyak-banyak Yang penting membuat pancingan saja Kurang segini Kita berikan pada masing-masing Tandang agar Burung ini indukan ini cepat terpancing lagi Dirakinya Kemudian cepat bertelur kembali Ya bisa saja ya sahabat seperti itu Karena begitu ini ditaruh Begitu ini diletakkan di tempat susuan ini Di kandang ini Biasanya si khususnya yang betina Maka dia akan munjal ya sahabat Munjal itu artinya Membawa daun cemara ini Ketempat susuannya ya sahabat Seperti itu Dan ini prosesnya kurang lebih Dua sampai dengan tiga hari ya sahabat Setelah kita letakkan seperti ini Kemudian Kita letakkan seperti ini Kita tinggal menunggu Saja nanti Kalau misalnya burung itu benar-benar Sudah siap mau produk lagi Sudah sehat lagi Sudah normal lagi Maka Yang betinanya tadi sebutkan Akan munjal ya sahabat Membawa susuan ini Dan kemarin ini ke Susuannya Kemudian bergelur Oke sahabat Ini saja sedikit tip Ataupun cara Menghadapi atau mengatasi Bagaimana agar burung Yang ada di tempat penangkaran Kita Mengalami hambatan Dua hal yang pertama adalah Hambatan terkait Tidak Produk Bukan tidak produk Artinya Sementara Sampai beberapa bulan Satu sampai dengan dua bulan Juga Bagaimana cara menghadapi Burung yang tidak produk Atau off Sementara dikarenakan Karena mengalami Pergantian Bulu Caranya Untuk Mempercepat Menumbuhkan bulu kembali Kita lakukan pembersihan Dan jaga kesehatan Daripada burung itu Juga ada Jangan lupa ya sahabat Kita berikan makanan tambahan Yang seperti sudah berhormon Misalnya adalah dengan Purlimah Sebelasnya ya sahabat Ini saja ya sahabat Yang dapat MLEB Sampaikan Di kesempatan Kali ini Semoga saja Dapat Bermanfaat Yusnya bagi rekan-rekan Pemula Seperti MLEB Dalam Melakukan penangkaran Burung Perkutut Lokal Warnanya Ini saja ya sahabat Kami Akhiri Kami ucapkan terima kasih Kepada rekan Ataupun sahabat Gimana pun saja Berada yang telah menonton Atau menonton video ini Semoga saja Dapat bermanfaat Juga mudah-mudahan Dapat Menginspirasi Untuk rekan-rekan Para pecinta Burung Perkutut Oke Kami akhiri saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.